Intro Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin Nah teman-teman, pada hari ini ternyata PT Kawasaki Motor Indonesia kembali meluncurkan motor baru Yaitu KLX150SM, ini merupakan versi Supermoto dari KLX150 yang diluncurkan beberapa saat lalu di Kawasaki Backweek 2023 Jadi versi Supermoto sekarang fix pakai namanya 150SM ya, seperti KLX250SM ya, yang Supermoto itu namanya bukan The Tracker 230 Karena ternyata penamaan secara globalnya sekarang berubah menggunakan label SM atau kepanjangan dari Supermoto Nah kalau secara garis besarnya, sebenarnya KLX150SM ini itu saja basicnya dari KLX150 yang baru ya Yang mana pakai bodi baru yang KX style, gayanya seperti yang special engine, terlihat lebih sporty, lebih lebar, smartphone-nya lebih panjang Kemudian dibekali juga dengan fitur-fitur baru, seperti lampu sudah LED, speedometer full digital, dan ada beberapa perubahan lain di bagian detail-detailnya Nah kayak gimana detailnya? Langsung kita lihat saja langsung, kita pindah ke yang warnanya paling eye-catching Yaitu yang warnanya itu agak-agak hijau, agak kebiruan Yang mana oleh Kawasaki namanya disebut Aquarius Green Oke kita langsung ke sana, kita detail-in aja Eits, sebelum detail-in motornya, saya mau kasih tau dulu bahwa KLX150SM ini ada 2 varian teman-teman Jadi yang standar, ini warnanya kombinasi merah dan hitam, ini KLX150SM aja Gak ada ajanya ya Kemudian yang sebelahnya, ini yang keempat, yang lain ini adalah KLX150SM SE atau special edition Beda garis besarnya adalah, yang standar ini tidak ada handguard, tidak ada frameguard, tidak ada engineguard Kemudian suspensinya, tabungnya warna hitam, dan peleknya warna silver Sementara kalau mesinnya, sasisnya itu saja sama saja Eh harganya? Nah harganya itu saja beda Yang standar ini banderannya 36,9 juta on the road Jakarta Sementara untuk yang special edition, itu 39,5 juta on the road Jakarta Oke sekarang kita lanjut, detail-in motornya Oke kita detail-in langsung dari area depan Terus saja dari lampu utama, ini persis banget dengan milik KLX150 Dan mirip banget milik KLX230 Dia sudah full LED, atas bawah Nah ini lampu dekatnya, lampu jauhnya yang bawah Dan ini ada DRL kecil di sisi atasnya Keren ya, makanya kayak robot transformer gitu Kemudian ke bawahnya itu saja ada spotboard Yang mana sekarang proporsinya terlihat lebih panjang, lebih enak dilihat Bentuknya juga sporty banget, tajam-tajam, keren Nah spotboardnya ini walaupun mirip bentuknya dengan yang trail Tapi ternyata lebih ramping dan lebih pendek dibanding yang versi trail sesuai dengan diameter rodanya Oh iya, tadi di kanan kiri lampu utama itu saja ada lampu sen Yang mana dia warnanya orange mikanya dan masih pakai bohlam ya Ini kayak gini tuh, pakai bohlam satu titik Oke kita lanjutkan, kita lihat suspensinya Ini saja pakai upside down dengan as 35mm Dan untuk yang SE ini warnanya emas Jadi kesannya mewah Dan di sisi kanan bisa kita lihat ini adalah speed sensor Karena speedometernya digital, nanti kita lihat Dia sekarang pakai kabel gini, tidak bagi kabel mekanis Kemudian turun ke bawah, nah ini yang beda banget dibanding KLX 150 teman Karena ini super moto, terus saja dia pakai pelek jari-jari Dan dibalut ban aspal Nah ini peleknya pakai Takasago XL Lebarnya 215, warnanya hitam untuk yang SE ini Dibalut ban, IRC Road Winner, terus saja ukurannya 100 per 80 ring 17 Dan karena ini super moto, pastinya remnya juga speknya beda dengan yang KLX ya Dia pakai piringannya lebih gede, 300mm Tapi tetap dijepit oleh kaliper 2 piston Asik ya, sporty banget Dan di bagian suspensi, tetap ada pelindung buat asnya Biar kotoran tidak nempel, sehingga seal-seal jadi lebih awet Oke lanjut, kita naik ke atas, kita lihat speedometernya dan area stank Oke kita lihat keseluruhan dulu di area stank Stanknya untuk yang versi special edition ini, terus saja pakai yang fat bar teman-teman Persis dengan KLX 150 yang SE Dan ditopang dengan racer yang cukup tinggi dan besar banget ya Kesannya tuh keker banget teman-teman Kemudian di kanan kirinya, terus saja untuk yang SE ini sudah ada handguardnya Ini bahannya plastik ya Ya, tidak kuat-kuat banget, tapi cukup efektif untuk menahan kotoran kerikil atau keranting-keranting ketika kita berusukan Kemudian panel saklarnya, sebenarnya standar ya Di sisi kanan terdapat tombol engine cut off, tombol starter Kemudian untuk handgripnya model yang kasar gitu, kayak model buat motocross Lalu ini tabung minyak remnya biasa kotak, handle remnya nggak ada setelan Ini selang remnya nonjol bagi nih ya, karena biar ketika suspensi main dia akan naik turun gitu Memang sih agak nutupin speedometernya Kemudian di selang kiri, panel saklarnya sederhana saja, ada tombol jauh dekat, ada sen, klakson Dan ada tuas cuk pastinya, karena mesinnya masih karburator Nah, handle couplingnya juga ada setelan, sama persis, dan juga ada handguardnya pastinya Oke, sekarang kita lihat panel instrumennya, speedometernya yang full digital, yang baru, yang persis banget dengan KLX150 yang baru Oke, kita nyalakan Nah, dimensinya cukup kecil ya, ramping, cuma infonya cukup banyak Bisa kita lihat, di panel yang dengan background warna orange ini ada beberapa info Ada speedometernya yang paling gede, kemudian di sini ada viewmeter, ada odometer Kalau diganti, kita tekan tombolnya, dia akan ganti ada trip A, trip B, jam Nah, lumayan ya, ada jam sekarang Jadi kalau kita di perjalanan, mau tahu sekarang pukul berapa, tinggal aktifin aja ini Oke, kembali ke odometer Lainnya, ini ada satu tombol buat tadi ganti-ganti infonya Kemudian di kanan ada lampu netral, ada lampu jauh, dan lampu sen, yang mana jadi satu untuk kanan kiri Gitu, simple aja Kemudian di belakangnya, terus aja ada kunci kontak yang masih manual gini Cuma tampilannya cukup bagus ya, ada tulisan Kawasaki di sininya Gitu, oke kita lanjut, lihat ke belakangnya Kita lihat area tanki, tanki-nya tidak gede-gede amat, cuma 6,9 liter Model tutupnya ini, bukanya, lihat ya, ada tutupnya, pelindungnya, jadi kotoran tidak masuk ke yang buat nyolak kuncinya Putar ke kanan, kebuka Kemudian di bawahnya, terus aja ada bodinya, serutnya yang ukurannya memang terlihat sekarang keren ya bentuknya ya Kayak style, terlihat lebih lebar, lebih proporsional gitu Tajem-tajem bentuknya Asik dan ini terus aja menyambung ke tengah dan ke belakang Nah bodi belakangnya juga terlihat lebih lebar, lebih proporsional dan di ujungnya ada spotboard yang meruncing Dan di akhiri dengan ini spotboard yang buat nahan lumpurnya sekarang pendek banget teman-teman Karena biar tampil lebih sporty Oke kita balik ke depan dulu, karena ini belum selesai, tadi ngomongin area sini Ini sekarang rangkanya sedikit tertutup ya, karena bodinya lebih lebar Sementara rangkanya sendiri masih persis dengan yang lama ya, pakai bahan besi, ada yang bagian kotaknya Kemudian yang bagian ke belakang, subframe-nya, model pakai tipa bulat Nah kalau di sini kita langsung bisa lihat mesinnya adalah sama saja teman-teman dengan yang versi The Tracker 150 yang lama maupun KLX 150 ya Speknya adalah 144 cc, SOHC, 2 katub, masih karburator dengan pendinginan udara dan transmisinya manual 5 percepatan Nah tenaganya 11,9 HP saja dengan torsi 11,3 Nm Kemudian kalau kita lihat detail di area sini, salah satu yang beda dengan KLX ternyata ini full stepnya teman-teman Kalau KLX kemarin nggak dikasih karet, ternyata kalau yang SM kembali dikasih karet teman-teman kayak KLX yang lama ini Fungsinya itu saja salah satunya untuk meredam getaran ya gitu Lalu kita lihat area roda belakang Nah roda belakangnya pastinya basic-nya kayak KLX persis Lengan airnya kotak besi dengan finishing yang rapi banget, solid banget, baut-bautnya pun bagus Ditopang dengan suspensi monoshock yang pakai setelan preload yang model ulir Persis dengan yang KLX Kemudian untuk roda belakang Ini tentu saja juga pakai pelk aluminium Yang dicat hitam untuk yang warna SE ini lebarnya 3 in, ring 17 in tentu saja Di balut ban berukuran 120 per 70 ring 17 Nah yang beda dengan KLX selain pakai ban aspal, tentu saja remnya teman-teman Jadi piringannya ternyata lebih gede dibanding KLX Dan uniknya adalah ini piringannya gede, cuma dalamnya rapat gitu teman-teman Dan ini dikawal kali per satu piston Yang mana ukurannya kayaknya kecil saja ya Tentu saja speknya masih cukup untuk mengurangi laju dari KLX 150SM ini Oke kita lihat area sebelah kanan, kita belum lihat detailnya, lanjut lagi Oke kita awali dulu dari area bawah mesin Ini dia ada engine guard-nya teman-teman Ini bahannya plastik Kemudian kalau geser ke belakang sedikit Ini di bagian mesin ada yang beda dengan KLX Jadi ternyata kalau untuk yang supermoto ini Kek starter-nya nggak ada teman-teman, dibuang ya Mungkin nggak terlalu perlu kali ya anak-an supermoto pakai kek starter Kalau menyalakan selalu pakai elektrik starter gitu Kemudian di area kanan juga bisa kita lihat ada karburatornya Pakai Keihin NCV24 Kelihatan di sini Nah vinyl gearnya ternyata juga diperberat Sekarang pakai 4514 Sementara kalau yang versi trail itu 5214 Lalu kenal potnya Nah ini kenal pot Pastinya bentuknya prins dengan KLX 150 Demikian juga dengan pijakan kaki belakangnya Yang model pakai besi bulat Dengan pijakan karet Sehingga bisa berdiam kitaran Lalu yang juga baru pastinya kayak KLX 150 juga Ini tabung toolkitnya juga model baru yang model bisa dibuka dengan melepas Dua mur penguncinya Ini jadi lebih kuat, tidak gampang lepas Dan tetap fungsional Nah ini bisa kita lihat di sini Kalau kita buka Ini ada beberapa toolkit di dalamnya Isinya ada apa aja kita lihat Ini ada kunci busi Ada obeng plus obeng min Dan ada kunci pas 1417 Oke teman-teman kita lanjut detailin KLX 150 SM yang standarnya Tadi sudah sekilas sih Cuma sekarang kita mau detailin aja Oke kita bisa lihat langsung adalah Ini dia tabung soapbackernya Warnanya hitam Kemudian peleknya warna silver Nah setangnya ini model pipa Dengan racer yang pendek ya Karena pipanya melengkung ke bawah gitu Dan di sini tidak ada handguard teman-teman Kemudian kalau di arah mesin bisa kita lihat Tidak ada engine guard Di sasisnya tidak ada frame guard Pelek belakang pastinya juga warna silver juga Sisanya sama saja Gitu Oke teman-teman gimana sih posisi berkendaranya Saya coba dudukin ya Ini tinggi jognya 840 mili Buat saya yang tingginya 113 cm Ternyata kalau kedua kaki turun Masih bisa nampak ya Tapi lurus banget Ngepas banget Jognya pastinya ramping Dengan busa yang Kalau ditekan sih cukup empuk ya Cuma pas didudukin terasa Padat gitu rasanya Kemudian setangnya untuk yang versi standar ini Terasa agak menekuk ke dalam Dekat dengan badan Kasus permoto ketika kaki naik Ya lurus dengan badan Posisinya tidak terlalu nangkring ya Cuma jognya pastinya bisa buat maju mundur posisinya Dengan permukaan kulitnya ternyata keset teman-teman Jadi tidak licin ya Pas lagi ngerem-rem pastinya jadi tidak pelorot gitu Oke coba kita pindah ke yang SE Yang SE ini bobotnya beda 1 kg teman-teman Jadi kalau yang SE ini 120 kg Sementara yang standar tadi 119 kg Tapi kalau tinggi jog sama Kita coba naikin Impresinya ternyata Ya jognya sih sama persis Tidak ada perubahan Setangnya berasa sedikit lebih lurus ya Cuma identik sih mirip sih Feelingnya Ini karena pakai stang fat bar Berasa lebih kaku aja gitu sih Sekilas ya sekilas Cuma nanti akan bedanya Kalau kita coba di jalan mungkin ya Kayak gimana seberapa bedanya Nanti kita tes saat tes Oh iya tadi belum ngomong Ada satu ketinggalan Spion teman-teman Spionnya ternyata model bulat Posisinya KLX 150 Yang rasanya jadi kurang cocok ya Karena bodinya udah tajam-tajam Keren gitu Eh spionnya bulat malah klasik Ya semoga nanti kalau keluar versi baru lagi Ini spionnya dikasih yang lebih sesuai dengan bentuk bodinya ya Oh iya by the way teman-teman Suka warna yang mana Kalau saya pribadi ini suka yang ini Yang hijau-hijau agak kebiruan Yang kayak warna sain ya Kalau di Yamaha Nah kalau di Kawasaki ini Warnanya tadi kayak saya bilang Ini adalah Aquarius Green Ebony Sementara kalau warna yang lain Di paling ujung itu Yang kuning itu Itu namanya Neon Green Ebony Kemudian ada Ebony Lalu ada Battle Grey Ebony Kemudian Satu lagi kalau yang standar ini Nyebutnya adalah Fire Cracker Red Ebony Tengah-tengah Gimana Suka yang mana Kayak saya suka yang ini Ini warna paling I-catchy sih ya Paling menarik ngejreng gitu Jadi Pantes lah ini Biar keliatan banget Kalau di jalan Oke itu dia teman-teman Kita udah lihat bareng Kawasaki KLX 150SM Yang mana ini merupakan Pengganti dari D-Tracker 150 Dan motor ini Ternyata di pasar main sendiri ya Karena Honda tidak punya Supermoto 150 Yamaha pun juga gak punya Ada sih Cuma bikinan dealer ya Custom Terus merek lain Gak ada Jadi ini bener-bener main sendiri Padahal di jalan Indonesia Pakai Supermoto Khususnya di pinggiran ya Di daerah itu Pas banget Karena ini ketemu Jalanan rusak Jalan berubang itu Bisa hajar aja Karena suspensinya jarak maya panjang Ground clearance tinggi Jadi Kita gak khawatir nyangkut Kemudian kalau ketemu Jalanan mulus Juga karena ini Pakai ban aspal Juga masih enak-enak aja Dipakainya Gitu sih Oke Gitu aja teman-teman Video kali ini Terima kasih banget yang sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Comment Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa Follow juga IG kami Otomotif Underscore TV Mampir juga ke channel Motor ya kan Yang khusus membahas Motor-motor bekas berkualitas Dan jangan lupa Mampir juga ke www.otomotivenet.com Untuk info-info terbaru Tentang dunia otomotif Oke Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa pakai lem Kalau naik motor ya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya